Kampung Halaman Para petugas wilayah seperti Ketua RT, RW, Babinkam Tiptas, Babinsa, dan Satgas COVID-19 akan melakukan pemantauan kesehatan warga tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 yang dikhawatirkan meningkat pasca lebaran. Dan kesimpulan derapat koordinasi, pertama adalah melakukan screening di pintu-pintu masuk menuju Jakarta, Jabodetabek. Yang kedua kendaraan umum, kalau kendaraan umum udara, laut, dan kereta api memang sudah dilakukan random screening antigen sebelum berangkat. Sehingga kita bisa mendeteksi secara lebih baik bila ada warga yang masuk kawasan Jakarta dan bergejala atau berpotensi membawa COVID-19. Sementara itu, Kepala Polda Metro Jaya berharap langkah ini cukup efektif menekan angka penularan. Mengingat sedikitnya 1 juta warga telah bepergian ke luar kota, melalui jalur darat, udara, dan laut. Puncaknya terjadi dalam satu minggu terakhir. Rekan-rekan media juga bisa melihat di mana ada sekitar 100 ribu sampai 200 ribu masyarakat kita yang tetap nekat untuk pulang. Walaupun juga sebenarnya secara umum efektivitas penyekatan ini cukup baik karena mampu mengurangi 50 persen jumlah arus yang keluar dari Provinsi BKI Jakarta. Nah, ini berangkali rekan-rekan mengapa kita mengambil langkah-langkah untuk melakukan pencegahan di basis komunitas untuk mengefektifkan 3T, testing dan tracing. Pemprov DKI juga mengimbau warga yang pulang agar tetap mematuhi protokol kesehatan seperti melakukan isolasi mandiri selama beberapa hari, sehingga penyebaran virus corona dapat dicegah. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta